Selamat datang di channel Rumah Petani TV Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Terima kasih Tanaman timun dalam polybag Agar berbuah lebat Jadi ini teman-teman tanaman timunnya Usianya kurang lebih 1 bulan 20 harian Ya teman-teman sebelum kita masuk ke proses pemupukannya Jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara me-like video ini dan subscribe channel ini ya Agar channel ini bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Ya bagi teman-teman yang sudah support channel ini Kami doakan saya selalu Panjang umurnya, murah rezekinya Amin, amin, nyarbbal alamin Ya jadi pupuk yang kami gunakan Pupuk NPK, Mutiara, Yaramila Jadi ini sangat bagus untuk pertumbuhan bunga Pada tanaman timun Itu takarannya Pertama kita butuh air Ukuran 1 liter Untuk takaran pupuknya kita butuh 1 sendok makan Sudah cukup teman-teman Ya, mungkin segini Ya, jika sudah kita bisa siramkan ke tanaman timun kita Ya, untuk takaran pertanamannya Kita bisa siramkan 50-70 ml air Ini teman-teman Ini cukup Ya, untuk pemupukan tanaman timun ini Bisa kita berikan 2 minggu 1 kali Sudah cukup ya Ya, jadi kita tinggal tunggu Perkembangannya Kedepan Kita lihat Buah Bunganya ini Kemungkinan semuanya akan Jadi ya Ini teman-teman Ini teman-teman sangat banyak ya Ya, tidak hanya kita berikan pupuk Tanaman timun ini juga perlu kita rawat teman-teman Contohnya seperti ini Daun-daun yang rusak ini langsung kita potong saja Atau kita buang dengan menggunakan gunting Karena daun tersebut dapat memperhambat Pertumbuhan bunga selanjutnya pada tanaman timun kita Seperti ini teman-teman Ini kita buang saja Ya, bagi teman-teman sekalian Yang ingin tahu proses penanaman tanaman timun ini Dari biji atau benih Teman-teman bisa melihatnya di channel ini ya Sudah ada lengkap proses penanaman Penyemayan, pemindahan, pemangkasan dan lain-lain Teman-teman tinggal lihat saja videonya di channel ini Teman-teman bisa belajar Bagaimana cara penanamannya Untuk di perkarangan rumah Oke teman-teman Sahabat channel rumah petani TV Dimanapun teman-teman berada Cukup sampai disini Video kita kali ini Semoga video sederhana ini Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Bagi kita semua Sekali lagi teman-teman Jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Melike video ini Dan subscribe channel ini ya Agar channel ini bisa berkembang lagi Dan memberikan manfaat Bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanian Ya bagi teman-teman sekalian Yang sudah support channel ini Kami doakan saya selalu Panjang umurnya Murah rizkinya Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat channel Rumah Pendani TV Gimanapun teman-teman berada Video kali ini Kami akan mengupdate Perkembangan dari Tanaman jeruk purut Dalam pot Hasil dari stek Yang mana Beberapa waktu lalu Tepatnya kurang lebih Satu bulan yang lalu Tanaman jeruk purut ini Sudah kami lakukan Proses perangsangan Agar tumbuh subur Dan juga berbuah lebat Jadi ini dihasilnya Teman-teman Jeruk purutnya Sudah berbuah ya Ini sangat banyak Teman-teman Jadi kami jelaskan dulu Untuk usia tanaman Jeruk purut ini Kurang lebih Tujuh bulanan Hasil dari stek Sebelumnya ya Kita lihat dulu Ya jadi rencananya Tanaman jeruk purut ini Akan kami lakukan Pemupukan Yang kedua Jadi ini Pupu NPK Satu sendok makan Ditambah dengan Satu liter air Ya Bagi teman-teman sekalian Yang ingin melihat Proses perangsangan Tanaman jeruk purut ini Teman-teman bisa melihat Video kami Sebelumnya di channel ini Dan insya Allah Nanti untuk link videonya Akan kami letakkan Di tab deskripsi Jadi teman-teman bisa Praktikan Proses pemupukannya Sangat bagus teman-teman Oke teman-teman Sahabat channel rumah Bertani TV Dimanapun Teman-teman berada Cukup sampai disini Pertemuan kita kali ini Semoga video sederhana ini Bisa bermanfaat Dan menambah wawasan Bagi kita semua Sekian dari kami Dan jangan lupa Untuk support channel ini Akan cara Melike video ini Dan subscribe channel ini Agar channel ini Bisa berkembang lagi Dan menurutkan Mampuat bagi banyak orang Terkhususnya di bidang pertanyaan Ya bagi teman-teman sekalian Yang sudah support channel ini Kami doakan saya selalu Panjang umurnya Murah harusinya Amin amin Dan robbal alamin Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih